Melukis tidak selalu di atas kanvas, tapi juga bisa langsung pada bidang tembok. Itulah seni lukis mural yang menggunakan dinding sebagai media lukis. Sekelompok anak muda menangkap tren mural sebagai peluang bisnis dan menjadikannya bisnis kreatif yang menguntungkan. Seni lukis di dinding identik dengan seni jalanan, di mana para senimanya mengekspresikan karya mereka di bidang tembok di sudut jalan. Tapi kini kita juga sering menemukan lukisan dinding atau mural yang sengaja dilukiskan di dinding-dinding kafe, perkantoran, hotel, atau bahkan rumah pribadi. Adalah e-Mural atau Indonesia Mural, perusahaan kreatif yang menyediakan jasa melukis dinding. Didirikan oleh tiga pemuda asal Jakarta, e-Mural berangkat dari ide untuk mensinergikan mural dengan desain interior. Perusahaan yang berdiri pada 2013 ini berawal dari kerja sama tiga pendirinya dalam sebuah proyek pengerjaan Mural. Sebenarnya kalau soal ide awal, kita kebetulan Richard, selaku CEO-nya, dia studi di Amerika. Jadi si Richard lihat peluang di Indonesia itu, oh ini mural ini bisa dijadikan bisnis loh. Nah kebetulan di satu proyek, saya, Daniel D, dan Richard ada tahu nih, kita bisanya apa, bisanya apa gitu kan. Jadi saya dan Daniel D lebih ke teknis, Richard lebih ke pemasarannya gitu. Jadi kebetulan saya dan Daniel D juga bisa lukis, ngerti desain juga gitu. Jadi bisa berkolaborasi dengan Richard yang lebih paham soal pemasarannya seperti apa kayak gitu. Memanfaatkan media sosial, E-Mural rajin mempublikasikan karya-karyanya di akun Instagram mereka. Modal awal pun mereka kumpulkan dari pendapatan mengerjakan mural, sehingga tidak banyak modal yang dikucurkan untuk mengawali bisnis ini. Modal awal sebenarnya dibilang naik lebih ke nekat mungkin ya. Jadi kira-kira sudah, sudah membuat plan kira-kira kita akan melakukan apa gitu. Tentunya pasti ada modal, cuman sebenarnya saya lupa warna ini berapa, tapi intinya kita coba kita ajukan proposal ke beberapa perusahaan, terus ada yang mau menerima proposal kita ke jalan proyeknya. Empat tahun beroperasi, E-Mural kini memiliki 20 karyawan tetap, yang terdiri dari tim desain, ilustrator, pelukis, dan tim pemasaran. Klien yang datang biasanya sudah memiliki konsep terlebih dulu, kemudian tim dari E-Mural melakukan brainstorming untuk menialisasikan ide klien. Tidak hanya kafe dan restoran, pengguna jasa E-Mural bervariasi, dari hotel, perkantoran, pusat belanja, hingga perorangan yang menginginkan mural untuk dinding kamar tidur anak. 60-70% itu restoran dan kafe, FMB gitu lah deh, terus sisanya ke housing, residence, dan kantor. Sisanya lagi itu biasanya event. Kalau event biasanya sekali pakai gitu. Misalkan ada pameran, mereka minta bikin photo booth. Soalnya kalau di E-Mural ini, selain kita bikin untuk mural, kita juga mengerjain namanya trick art. Trick art itu biasanya lebih ke photo booth, untuk selfie-selfiean gitu lah. Penggunaan mural sebagai bagian dari desain interior dianggap membuat ruangan jadi lebih atraktif dan berwarna. Energi positif inilah yang berusaha diterapkan oleh sebuah perusahaan komponen elektronik asal Jerman di salah satu kantor cabangnya di bilangan Jakarta Selatan. Tidak hanya menarik secara estetika, gambar mural dapat menyesuaikan dengan konsep brand. Memang sedikit beda ya. Cuma kembali lagi, ini inisiatif dari regional. Dimana kita ada istilahnya next generation, workplace. Lalu kita mengubah dimulai dari desain. Desain tersebut akan mengubah mood kita dalam pekerja. Sehingga ketika kita melihat mural, atau lebih cerfuh lebih berwarna, mood pekerja kita juga akan berubah. Oleh karena itu, kita mengubah desain yang tadinya konservatif, warna biru, diubah menjadi menggunakan mural seperti itu. E-Mural ingin mengumpulkan talenta pemuda Indonesia, khususnya di bidang seni lukis. Selain mural, mereka juga menawarkan desain trick art tiga dimensi dan wallpaper. Manggar Fathani, Jakarta. Terima kasih telah menonton!